Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bilik Parlemen Dimana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat Berjumpa lagi bersama saya, Hana Septia Melinda, host pada kali ini Di kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan narasumber spesial Beliau merupakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjun Langsung saja kita sapa Bapak Ateb Hermawan Permanan Selamat datang Bapak di Bilik Parlemen Terima kasih sudah mengundang kami di Bilik Parlemen Apa kabar Bapak? Alhamdulillah meskipun kurang sehat Tapi karena ini Bilik Parlemen Kesempatan bagi saya Tukur Komisi saya untuk memperlihatkan Tindak gaya Saya semangat datang ke sini Terima kasih banyak Bapak Kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Dan ini sungguh kesempatan yang luar biasa juga bisa berbincang dengan Bapak secara langsung Nah Pak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Komisi D DPRD Kabupaten Cianjun Karena memang banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui bahkan ya Pak ya Terkait dengan Komisi D DPRD ini Tugasnya seperti apa Terus hak dan kewenangannya seperti apa Nah saya pun dan juga masyarakat tentunya ingin mengetahui hal tersebut ya Pak ya Di sini kita akan kupas tuntas semuanya ya Pak Oke Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak Pertanyaan yang lumrah yang ingin sekali ditanyakan oleh masyarakat tentunya di luar sana Apa sih Pak tugas dan juga tugas pokok dan juga fungsi dari Komisi D DPRD Kabupaten Cianjun itu? Tugas pokok dan fungsi Komisi D dalam hal ini kan tertera di aturan undang-undang Secara garis besar tugas DPRD adalah dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan fungsi legislasi Diturunkan di Komisi sama tugasnya seperti ini Cuma kalau di Komisi kita secara spesifik Kayak Komisi D urusannya terkait kesejahteraan rakyat Di dalamnya ada pendidikan, ada kesehatan, terus ada juga terkait keteragakerjaan Intinya apa yang menjadi urusan masyarakat Cianjun lebih dekat dengan Komisi D Oke berarti hal apapun yang berkaitan dengan masyarakat seperti itu Itu urusannya dengan Komisi D tadi Salah satunya adalah pendidikan Karena pada hari ini nih Pak kita akan membahas tentang pendidikan Akan lebih mengerucut mungkin kepada pendidikan ya Karena kita ketahui bersama bahwa isu-isu di bidang pendidikan di Cianjun ini Ini sekarang sedang panas-panasnya gitu ya Seperti hangat-hangatnya Nah baik Kalau begitu Pak mitranya siapa saja nih Komisi D DPRD Kompetensi Anjir ini Kalau Komisi D bermitra dengan dinas pendidikan pemuda dan pelahraga di PIKORA Dengan dinas kesehatan Dengan rumah sakit Dengan dinas tenaga kerja Dengan dinas sosial juga Dan dengan Rumah ya Rumah dalam hal ini cashback tapi secara kelembagaannya Seperti itu Secara vertikal juga kita berhubungan terkait dengan keagamaan Dalam hal ini organisasi vertikal kemenang yang ada di Cianjun Itu tuh mitra kami Mitranya berarti banyak juga ya Pak Lumayan banyak Ada di Cianjun Berarti kemudian din cash juga ya Pak Kesbang Pol juga termasuk Ya untuk kelembagaannya Untuk kelembagaannya Baik Pak Tadi kan sudah disampaikan di awalnya Pak Bahwa kita pengen membedah begitu kan Ingin bertanya kepada Bapak di salah satu bidang yang Bapak tugasnya di sini gitu kan Di Komisi D salah satunya ini adalah pendidikan gitu kan Nah kemudian nih Pak Kalau di bidang pendidikan seperti itu Bisa dijelaskan tidak Pak Apa yang menjadi fokus Komisi D di sektor pendidikan Bici Anjur ini Pak Saat ini fokusnya di sektor apa? Betul Kami di Komisi D setelah rotasi mutasi 2 tahun setengah Karena di DPRD setiap 2 tahun setengah terjadi rotasi mutasi Kami dalam 2 bulan kebelakang ini Fokus dalam hal monitoring SD SMP Terutama SMP dalam hal penerimaan siswa baru PPDB yang kemarin Kenapa kami fokus ke sana? Kami melakukan monitoring dengan rekan-rekan Komisi D Ke SMP SMP ingin tahu sejauh mana Minat masyarakat melanjutkan sekolah dari SMP ke SMP Setelah mereka sekolah online selama 2 tahun Dan temuan kami di lapangan Alhamdulillah Setelah 2 tahun mereka online sekarang sekolah tetap muka Alhamdulillah minat melanjutkan sekolahnya masih tinggi Masih banyak siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah baik SMP negeri Ataupun SMP swasta Dan itu menjadi telah ukur kami bahwa Cianjur untuk urusan rata-rata lama sekolah usia SD SMP masih tinggi Meskipun dalam monitoring di lapangan kami banyak menemukan terkait Bangunan-bangunan yang kurang representatif Membentukkan sentuhan-sentuhan baik yang sifatnya ringan sedang ataupun berat dari pemerintah Kenapa itu terjadi? 2 tahun sekolah tidak dipakai Yang namanya bangunan 2 tahun tidak dipakai tanpa perawatan Pasti rusak Dan itu menjadi PR Pemerintah Kabupaten Cianjur Melalui dorongan kami di DPRD Bagaimana caranya Pasarana-pasarana pendidikan yang ada di Cianjur Kembali normal seperti sediakal Jangan ada bangunan yang rusak Jangan ada siswa yang tidak kebagian kelan Akhir-akhir ini banyak bermunculan Satu contoh kemarin cukup viral Yang di Cikalong sampai sekolah ikut ke musyola Terus betulnya tidak hanya di Cikalong banyak Di sekolah-sekolah terutama di tingkat SD yang Kelasnya ada 6 Siswanya rombongan belajarnya ada 6 rombong Ternyata kelasnya ada yang kajam 4 Yang layak untuk dipakai Dan itu menjadi PR bersama Bagi pemerintah Kabupaten Cianjur dengan DPRD Karena tadi ya Pak Bahwa pendidikan itu menjadi unsur yang sangat penting Bagi kehidupan manusia Kita tahu Pak bahwa di Cianjur pendidikannya itu masih terendah ya Pak ya Indeks pendidikannya masih berada di tingkat bawah Walaupun setiap tahunnya ada kenaikan Namun memang tidak signifikan ya Pak ya Dan tadi salah satu penyebabnya itu adalah pandemi ya Pak Yang berdampak kepada infrastruktur ataupun bangunan dari sekolah itu Sebetulnya untuk IPN Cianjur Sumbangan yang paling rendah adalah Terkait rata-rata ramah sekolah Itu pun dari usia 25 sampai 44 tahun Masih banyak masyarakat Cianjur yang usianya rontang 25 sampai 44 tahun Tamatannya SD Itu menjumpakan penyumbang poin terbesar untuk rendahnya IPN di Kementerian Cianjur Makanya kami kemarin berinisiatif Komisi D dengan Disney Kora Hayuk giatkan lagi PKBM PKBM yang menyasar kerentang usia itu Untuk usia sampai dengan usia 24 tahun Alhamdulillah rata-rata ramah sekolah Cianjur sangat tinggi Nah penyumbang yang menyebabkan IPN Cianjur lenda dalam hal ini Indeks pendidikan adalah yang 25 sampai 45 Ada masalah di Cianjur Untuk tahun ini anggaran untuk PKBM yang menopang ke hal itu 0 rupiah Kamu sangat miris di Komisi D Makanya kemarin kami rapat bersama dengan Segda Dengan Asda Dengan kalangan-kalangan terkait Gimana caranya fokus ke PKBM Yang rentang usia 25 sampai 45 Bisa dianggarkan Baik di APBD perubahan tahun ini Maupun di APBD murni tahun depan Sehingga apa yang menjadi Cita-cita Pemerintah Bantian untuk menaikkan IPN Bisa sedikit teratasi Gitu Oke baik Pak Jadi salah satu solusinya untuk menaikkan indeks pendidikan di Kabupaten Cianjur itu adalah dengan Pembentukan PKBM ya Pak Betul Dan kembali lagi tadi Pak Seperti yang sudah Bapak sampaikan Bahwa fokus Komisi D pada saat ini adalah bangunan ya Pak ya Bangunan SD dan juga SMP Dan tadi juga sudah Bapak sampaikan Ada beberapa contoh gitu kan Kasus bahwa anak-anak sekolah itu Tidak bisa bersekolah secara layak gitu kan Di ruang kelas Dan saya juga membaca beberapa berita di media begitu Pak Bahkan sampai masuk ke media nasional begitu Ada beberapa siswa sekolah dasar Bahkan yang sekolahnya itu dibungkohon begitu Nah kemudian bagaimana sih Komisi D menanggapi hal ini begitu Nah Komisi D pada minggu kemarin langsung meminta data real Jadi di Kora terkait kondisi bangunan baik SD maupun SMP Persis per hari kemarin saya terima datanya ternyata Luar biasa Bangunan rusak SD SMP yang ada di Sianjur sangat banyak Maka dari itu saya mendorong tidak hanya pemerintah kebatasan Sianjur Tapi pemerintah provinsi dan yang lebih utama adalah pemerintah pusat Dalam hal ini kemendiknas Untuk ada sedikit perhatian kebatasan Sianjur Jangan sampai sekarang kan gembar-gembar pemerintah pusat Sekarang sistem belajarnya kurikulum merdeka Sementara siswa SD SMP Sianjur Belajarnya belum merdeka Dalam artiannya bangunannya kurang layak Guru mau bisa menerangkan bagaimana Misalkan yang namanya kurikulum merdeka Sampai dengan sore Sementara ada yang belajar lumbu sholah setengah 12 Kan mau ajil sudah masuk lumbu sholah Seperti itu intinya bagaimana menerjemahkan kurikulum merdeka Tidak hanya dalam sistem mengajar Tapi sarana-prasaran pendidikannya itu harus juga diperhatikan Iya betul Karena kalau saya baca-baca ini sesuai dengan RPJMD ya Pak Pemerintah di tahun 2021 sampai 2026 Salah satu misinya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur Pendidikan masuk di dalamnya termasuk juga kesehatan Baik Pak Untuk selanjutnya nih Pak Apa sih yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Kaupaten Sianjur Perihal banyaknya sekolah yang rusak ini Karena ini sangat urgen ya Pak ya Bagaimana hal yang harus dilakukan begitu Pak? Yang secepatnya harus dilakukan adalah Validasi database dulu Validasi database antara Distrik Pora Dengan dengan Mbak Pelit Magda dalam hal ini Mbak Peda Fix ya mana sih sekolah yang rusak Mana sekolah yang layak Jangan sampai database yang dari Dinas Pendidikan Di Mbak Peda juga beda Ini harus fix dulu nih Kayak kemarin katanya S1 SD Rusak Pas dilihat ternyata layak Masih layak ya Ini yang layak Pas dilihat di lapangan rusak Berarti monitoring terkait sarana-perasarana Baik SD SMP itu kurang maksimal Nah Komisi ini mendorong segera Kebetulan kemarin database yang udah ini Mendorong melalui Bapeda Melalui rekan-rekan kami di badan anggaran Di samping ada anggaran DAK Di samping dari bantuan tropin Si pemerintah Kabupaten Sianjo Mana Anggaran yang khusus untuk menengani hal Itu Itu sifatnya urgent Jangan sampai siswa udah semangat lu sekolah Ternyata bangunannya kurang layak Ah udahlah saya pesantren aja Lebih layak Karena terus terang Saingan SMP sekarang yang Ini adalah Pesantren-pesantren Yang sambil sekolah Dan ada satu hal temuan yang menarik Khususnya di perkotaan Cianjur Ada beberapa sekolah SMP Yang PPDB tahun sekarang Kurang kelas Kenapa hal itu terjadi? Karena SMP tersebut Tidak dilewati oleh rute angkuat Satu contoh SMP 5 Cianjur yang dinagra Dulu angkuat 03 Masuk jalan raya Yang sekolah di SMP 5 Sampai tidak tertampu Pas PPDB sekarang 03 nya hanya dari bawah Dari nanggara tidak masuk ke jalan raya Minatnya kurang Banyak sekolah Siswa-siswa yang sekolah ke swasta Terus SMP 3 yang di pasir gede Dekat unsur Itu tidak dilewati angkuat Kan siswa Mau pakai motor kan enggak boleh Belum cukup umur Angkuat tidak Orang tua kan milihnya Yang praktis Yang murah Makanya PR juga bagi pemerintah Cianjur Dalam hal yang melalui dinas perhubungan Tolong rekayasa Lalu lintas Terutama jalur angkuat Agar kembali Lewat ke sekolah-sekolah Terutama SMP-SMP Negeri Iya Berarti pengaruhnya cukup besar juga ya Supaya ternyata transportasi kepada pendidikan juga Pengaruhnya tadi sudah disampaikan Luar biasa sekali ya Kaitannya ternyata saling berkaitan Di pas tutur pendidikan salah satunya akses kan Iya Harus dipermudahkan Jangan sampai akses pendidikan Justru terkorbankan Misalkan Karena mementingkan akses ekonomi Justru kalau bisa akses ekonomi Akses pendidikan Semua dimudahkan lah Iya betul Betul sekali pak Dan ini pak Kami mendapatkan informasi ini Bahwa Bupati telah Memerintahkan Disdikpora Bapelit Bangda Dan juga ASDA Untuk Mendata Serta Mengevaluasi Ulang SD dan SMP Nah bagaimana Tanggapan komisi Diterkait hal ini Nah itu yang tadi Saya sampaikan Validasi Database Sampai dengan saat ini Setiap saya Dengan Disdik Terakhir saya Ngobrol dengan Kepala Dinas Pendidikan By telepon Saya minta database Ya saya siapkan dulu Berarti Tidak ada database Yang Fix Tersimpan Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rangga Makanya Pak Bupati Tolong Database Dibenahin dulu Biar Kalau misalkan Kayak pusat Kita ingin mengajukan Bantuan Kan pusat Tidak hanya Dapodik yang dilihat Tapi bener gak Hasil data Dinas Pendidikan Sekolah tersebut Layak mendapat Bantuan Makanya Pak Bupati Mendorong ke arah Itu saya sepakat Intinya Apa yang dilakukan Pak Bupati Selama untuk Kepentingan Masyarakat Banyak Terutama untuk Pendidikan Saya sangat sepakat Betul Berarti tadi Hasil monitoring itu Ternyata memang Belum maksimal Sehingga Belum menghasilkan Data yang paling Seperti itu Berarti memang ini Harus dilakukan Evaluasi kembali Terkait dengan Bangunan rusak Sendiri Dalam sekolah itu Mana yang benar-benar Rusak Dan mana yang Masih layak digunakan Nah kemudian Apakah Banyaknya Sekolah rusak Itu akan Berdampak Terhadap Indeks pembangunan Manusia Di Cianjur Nah itu tadi Jangan sampai Ada Pemikiran Dari masyarakat Yang tadinya Ingin melanjutkan Sekolah Karena bangunannya Tidak layak Misalkan Satu sekolah Bangunan itu Badai Rugrum Lalu di sekolah KD nya itu Terancam Jiwanya kan orang tua Secara otomatis Kajian tong sekolah Cik bahasa Orang nama Seperti itu Makanya Sangat penting Layaknya Bangunan Layaknya Sarana Prasarana Pendidikan Untuk menunjang IPM tersebut Baik Pak Kalau secara Keseluruhan Gitu Pak Indeks pendidikan Di Kabupaten Cianjur Itu berapa Persen rata-rata Lama sekolahnya Begitu Pak Nah untuk Persentasi Rata-rata Lama sekolah Cianjur Kemarin Baru di Angka Usia Kelas Tujuh setengah Tujuh setengah Belum di kelas Dua SMP Secara rata-rata Secara keseluruhan Tidak secara Persentasi Tetapi secara Orang Cianjur Sekolah Secara rata-rata Baru sampai Kelas Delapan Sedikit lagi Kelas Dua SMP Kalau dulu Nah itu Kenapa ya Yang tadi itu Sumbangan Yang paling besar Adalah Rata-rata Lama sekolah Usia Dua lima Sampai Empat Yang masih rendah Jadi kalau Di pukul rata Itu di usia Tujuh Naik ke Delapan Kelas Delapan Rata-rata Pendidikan Manusia Ataupun Masyarakat Di Kabupaten Cianjur Itu Baru sampai Di situ Biasa Sekolah ini Menjadi Perk kita Bersama Juga Di samping Ada teman Menarik Saya kemarin Monitoring Ke beberapa Wilayah Sekolah SMP Yang berbatasan Dan kebupatan Kota lain Kayak Di daerah Puncak Dua Di daerah Sukaresmi Itu ada Siswanya Orang Bogor Justru Kebanyakan Siswanya Dari Misalkan Empat Romba Kelas Tujuh Kemarin Tiga Romba Orang Bogor Otomatis Secara Database Dia masuk Ke Bogor Gak Ke Kita Nah Hal-hal Seperti Itu Banyak Temuan Di Lapangan Yang Jelas Pendidikan Harus Betul-betul Diperhatikan Sangat Diperhatikan Pendidikan Harus Betul-betul Diperhatikan Selain Daripada Infrastruktur Kemudian Juga Dari Tenaga Honoring Juga Ya Pak Itu Semuanya Semuanya Diperhatikan Segala Arahnya Kalau ingin Pendidikan Di Cianjur Itu Indeks Angkanya Meningkat Seperti itu Nah Baik Pak Terima kasih Banyak Untuk terakhir Pertanyaan terakhir Kesimpulan Komisi D Apakah Menurut Komisi D Menurut Bapak sendiri Pemerintah Kabupaten Cianjur Ini Sudah Maksimal Dalam Menangani Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cianjur Selama Dua Bulan Saya Di Komisi D Ya Saya Lihat Secara Garis Besar Belum Maksimal Ini Terlihat Dari Database Pendidikan Yang Masih Jumlahnya Masih Simpang Siur Intinya Gimana Caranya Pendidikan Maksimal Pendidikan Di Cianjur Jangan Hanya Mengharapkan Anggaran Dari Pusat Maupun Provinsi Harus Ada Kecenderungan Anggaran Perhatian Anggaran Lebih Untuk Pendidikan Di Kepadaan Cianjur Dan Saya Yakin Kalau Pendidikannya Bagus Pakatian Pemerintah Kependidikan Maksimal Apa yang Menjadi Tujuan Cianjur Sesuai Dengan RPJMD Insyaallah Bahkan Tercapai Dengan Lancar Itu Sekali Bapak Dan Tadi Menyoal Tentang Anggaran Yang Nanti Infrastruktur Pun Akan Bakaikan Dengan Anggaran Juga Betul Biasa Sekali Pak Diskusi Kita Pada Kesempatan Kali Ini Membahas Tentang Komisi D DPRD Kabupaten Cianjak Khususnya Di bidang Pendidikan Fokusnya Memang Saat Ini Adalah Pengembangan Ataupun Pembangunan Infrastruktur Di SD Dan Bisa Dimaksimalkan Apa Apa Saja Mungkin Pak Yang Bisa Masyarakat Bantu Begitu Saya Kemarin Coba Memilah Banyak Sekolah Sekolah Yang Kita Kunjungi Komisi Kunjungi Kalau Untuk Kelas Kalau Untuk Lep Itu Malah Urusan Pemerintah Tapi Di samping Itu Kan Ada Sarana Penuhnya Di Tiap Sekolah Kayak Lapangan Seperti Itu Kayak Misalkan WC Pemagaran Sekolah Itu Bisa Bisa Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Selama Tidak Memaksa Dan Tidak Mengikat Sesuai Kemampuan Jadi Masyarakat Pun Bisa Ikut Andil Bisa Sangat Sangat Tidak Termasuk Pengli Ya Justru Itu Yang Tidak Mengikat Tidak Memaksa Tetapi Bagaimana Caranya Masyarakat Mempunyai Kepedulian Yang Biasanya Ah Pedulinya Untuk Membangun Misalkan Untuk Membangun Irigasi Membangun Sekali-kali Ma'ah Saya Mau Ikutan Untuk Nyumbah Bikin Panger Di Sekolah Anung Bisa Bisa Selama Sifatnya Tidak Memaksa Yang Bahaya Adalah Sifatnya Memaksa Nilainya Disamaratakan Terus Sekolah Langsung Berperan Aktif Karena Yang Harus Berperan Aktif Bukan Sekolah Tapi Komite 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 Sekolah Yang Berarti Memang Kalau Ingin Pendidikan Cianjur Ini Maju Begitu Harus Didorong Oleh Berbagai Elemen Semua Pihak Baik Itu Pemerintahnya Dan Masyarakatnya Terus Ikut Andil Baik Bapak Terima Kasih Banyak Yang Sudah Bersama Kami Disini Membahas Tentang Komisi DPRD Kompeten Cianjur Banyak Hal Yang Kita Dapatkan Pada Hari Ini Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Mudah Mudahan Bapak Sehat Selalu Dan Juga Dilancarkan Segala Aktifitas Ya Baik Pemirsa Demikianlah Bilik Parlemen Pada Episode Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa 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 Terima kasih.